Intro Anggota DPRD Kalteng, Rusita Irma, menilai pengembangan food estet di Kalteng sangat baik untuk menopang ketahanan pagan dan diharapkan supaya tetap menjadi program prioritas stasional. Hal itu ia sampaikan pada Minggu 19 Februari 2023. Rusita Irma mengatakan Indonesia merupakan negara agraris dan sangat kaya akan hasil alam. Sehingga sangat mengherankan apabila bahan pangan selalu impor dari negara lain. Oleh karenanya, ia sangat mendukung food estet di Kalteng terus berlanjut. Politisi PKB ini menyebut pasca COVID-19, ekonomi masyarakat masih dalam masa pemulihan. Sehingga masih sangat berdampak pada impor bahan pangan. Maka dari itu, pemerintah harus dapat terus berinovasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daerah maupun nasional. Dalam upaya memakmurkan semua daerah dan masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah memperkuat sektor ketahanan pangan, utamanya bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Terlebih lagi khususnya, di Kalimantan Tengah kebanyakan masyarakat merupakan petani, terutama yang ada di wilayah pedesaan. Dari Kota Palangkaraya, Fardwari Reketno melaporkan.